Tamu aneh bingkisan unik jelit 1. Membasmi tujuh pembunuh. Genting yang sudah pecah, kayu yang sudah lapuk, ranting-ranting tampak layu dan daun-daunan tampak terguguran. Benda-benda yang dibakar tiada habisnya. Tadinya di sana ada sebuah pagoda terkenal. Pelancong dan pengunjung terus-menerus datang memenuhi tempat itu. Sekarang pagoda itu seperti benda yang sudah tidak terpakai lagi. Pagar-pagar yang mengelilingi pagoda itu hilang entah kemana, bangunan pagoda pun hanya tinggal separuh, karena bagian atas pagoda sudah roboh. Semenjak ada kabar yang mengatakan di atas pagoda sering muncul binatang aneh, suasana di sana jadi bertambah sepi lagi. Sekalipun itu di pagi hari sangat sulit menemui satu manusia di sana. Itu semua adalah gambaran pagoda Suzhou Rui Guang. Tidak ada yang tahu mengapa pagoda itu bisa berubah menjadi seperti itu. Sepertinya setiap orang hampir nih lupakan keberadaan pagoda itu. Tapi hari ini ada seseorang yang datang ke sana. Orang itu tampak duduk malas-malasan di tangga batu di depan pagoda yang bangunannya hanya tinggal separuh itu. Sepertinya dia sedang menikmati sinar matahari di musim semi, tapi bila diteliti dengan seksama, orang itu pun seperti benda yang sudah tidak terpakai. Sedikit pun tidak memberikan kehidupan kepada pagoda itu. Usianya sekitar 25-26 tahun, wajahnya tampan, tapi rambutnya berantakan dan kumal. Bajunya compang-camping, kalau tidak melihat kera duduknya yang gagah dan masih terlihat sikap pangkuhnya, orang itu tidak ada bedanya dengan pengemis biasa. Di sisinya tersimpan sebuah pedang panjang, tapi posisinya sekarang terlihat lebih diam dari pedang yang diletakkan di sisinya. Dia duduk menyandar di tangga batu itu, lama tidak bergerak seperti sebuah patung manusia yang tidak bernyawa. Terlihat seekor tikus besar tanpa rasa takut berjalan mondar-mandir di bawah kakinya. Bahkan tikus itu masih berani mengendus-endus kakinya, mungkin karena tidak tercium bau manusia atau karena tikus itu tidak pernah melihat manusia sebelumnya maka dia tidak takut kepada orang itu, tikus itu mulai bergerak ke atas kakinya. Dia terus melihat gerakan tikus itu, terlihat dia mulai tersenyum, senyumnya terlihat oleh si tikus, tikus itu jadi tidak beranjak naik dan mulai mengendus-endus lagi, tikus itu siap melarikan diri. Cuh! Dahak yang keluar dari mulutnya seperti sebuah panah yang luncur ke arah kepala tikus itu. Tikus itu seperti terpanah hanya terdengar suara, ciut tikus itu bergerak-gerak sebentar kemudian mati. Setelah itu barulah orang itu menggerakkan tangan dan kakinya, dan memungut tikus yang sudah mati itu dan melemparnya ke belakang. Ternyata di tempat duduknya tadi terlihat banyak tikus yang sudah mati semuanya berjumlah 7 ekor, tampak gemuk-gemuk beratnya kurang lebih ada setengah hingga 1 kilogram 1 ekornya. Mengapa dia harus membunuh tikus-tikus itu? Dia mempunyai alasannya. Dia pun mulai mencari pas insinyur di dekat sana kemudian menaburkan pasir itu di atas tubuh tikus yang sudah mati, setelah itu baru dia menguliti kulit tikus itu satu per satu hingga bersih, membuang kepala, ekor, dan kaki tikus dengan pedangnya. Tidak lupa ergen dalam tikus itu pun dibuang, dan dicuci hingga bersih di sebuah sungai kecil yang ada di dekat sana. Di depan pagoda dia menyalakan api, lalu dia pun memanggang daging tikus yang sudah dibersihkan lalu ditabui dengan bumbu. Hanya satu kalimat yang bisa menjelaskan semuanya, dia memanggang semua tikus itu untuk menjadi santapan. Begitu ketujuh ekor tikus putih itu dipanggang hingga kecoklatan dan mengeluarkan harum yang sedap, dari dalam pagoda dia mengambil seguci arak, serta delapan cawan arak dari balik baju bagian dadanya. Kemudian cawan-cawan itu disusunnya membentuk lingkaran seperti menata di sebuah meja untuk diadakan pesta. Setelah itu dia menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, sudah hampir pukul 12, tamu-tamu akan segera datang. Baru saja dia selesai bicara dari belakangnya terdengar suara serak sambil tertawa orang itu berkata, Hei! 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 Aku sudah tiba. Diiringi suaranya muncul seorang pak tua dari dalam pagoda. Pak tua itu terlihat sudah sangat tua, dia mengenakan sebuah topi yang terlihat sangat usang, mengenakan baju berwarna abu, alisnya pendek dan jarang. Matanya sipit, wajahnya penuh dengan kerutan dan tampak sedikit bengkak, dia memegang sebuah tongkat yang bentuknya aneh. Sepertinya dia tukang eminum dan hidupnya seperti tidak bersemangat. Pemuda itu hanya melihatnya sekilas kemudian meneruskan kegiatan memanggang tikus-tikus itu, dia bertanya, Apakah kau Lo Wenseng? Pak tua itu tertawa dan menjawab, Benar silakan duduk. Lo Wenseng tertawa dan duduk di depan meja pesta, dia melihat ada delapan cawan arak di sana, dia bertanya, Apakah masih ada tamu lainnya yang akan datang? Benar. Lo Wenseng tertawa, tampak giginya yang berwarna kekuningan, aku mengira kau hanya mengundangku. Siapa ke enam orang lainnya? Teman-temanmu. Aku tidak mempunyai teman. Mereka seprofesi denganmu, menurut orang-orang walaupun seprofesi tapi biasanya akan terjadi bentrokan, meski hal itu masih bisa dikategorikan sebagai teman. Wajah Lo Wenseng. Mereka tampak mengerutkan dahinya lalu dia bertanya, Apakah benar mereka akan datang? Seperti dirimu mereka pun pasti akan datang. Lo Wenseng mengedipkan matanya lalu bertanya, Mengapa kau yakin kalau aku pasti akan datang? Pemuda itu balik bertanya, Lalu mengapa kau mau datang karena aku menerima sebuah undangan, orang yang mengundangku bukan orang terkenal, tapi namanya sangat aneh, karena merasa aneh maka aku ingin tahu siapa orang itu. Benar, keenam orang yang lainnya juga beralasan seperti itu, mereka pasti akan datang untuk menepati undangan itu. Lo Wenseng mulai menatap pemuda itu sungguh-sungguh lalu dia bertanya, Ksinsuan, apakah namamu adalah Ksinsuan? Benar. Coba jelaskan, mengapa namamu adalah Ksinsuan, sedih hatiku selalu diliputi dengan kesedihan, karena itu aku. Membutuhkan ketujuh pembunuh seperti kalian untuk Membantuku Hargaku membunuh orang sangat tinggi, aku takut kau tidak akan mampu membayarku dengan harga tinggi. Belum tentu Tidak ada harga, hal lain tidak perlu dibicarakan lagi, belum tentu Baiklah, katakan apa yang membuatmu sedih? Kita tunggu mereka datang, setelah semuanya sudah lengkap, aku baru akan mengatakannya. Lo Wenseng dengan dingin menatap tikus yang ditusuk seperti sate itu dan bertanya, Kau memanggang tikus-tikus itu untuk menjamu kami? Ksinsuan mengangguk, Benar, uangku hanya cukup untuk membeli seguchi arak, aku rasa daging tikus panggang ini sangat lezat, cocok bila ditemani dengan arak. Lo Wenseng tidak yakin kalau daging tikus adalah daging yang enak, malah timbul perasaan tidak enak di dalam hatinya. Karena itu dia segera berdiri dan berkata, Kalau bukan karena kau masih muda, aku benar-benar ingin menghajarmu. Setelah itu dia membalikan badan siap berlalu dari sana. Ksinsuan tersenyum, Sudah datang satu orang lagi, apakah kau tidak mau bertemu atau mengobrol terlebih dulu dengan teman-teman seprofesimu? Lo Wenseng berhenti melangkah, dia melihat ke arah utara, tampak datang seseorang mengenakan baju berwarna merah, orang itu melangkah dengan cepat dari arah utara. Hanya membutuhkan waktu singkat orang itu sudah berada di depan pagoda. Ternyata yang datang adalah seorang anak tanpa alas kaki, tapi bila orang itu disebut sebagai anak rasanya tidak pantas, karena bila diteliti, sebenarnya usia orang itu sekitar 35 tahun, hanya saja. Tubuhnya kecil dan pendek, dia tidak mempunyai kumiz. Ditambah lagi wajahnya terlihat seperti anak-anak, dan baju yang dikenakannya pun adalah baju anak-anak berwarna merah, karena semua penampilannya itu memberikan kesan kalau dia masih kecil. Lo Wenseng segera mengurungkan niatnya untuk meninggalkan tempat itu, dia menyapa orang yang bara datang, Hong Hai R, sudah lama kita tidak bertemu. Hong Hai R memberi hormat dan berkata, Lo Wenseng, mengapa kau pun bisa berada di sini? Aku adalah salah satu tamunya. Hong Hai R menanggapi, oh kemudian dia bertanya, apakah kau adalah Ksinsuan yang mengirim undangan itu? Ksinsuan tampak asik memanggang daging tikus itu, tapi dia tetap menjawab, benar. Sikapnya terlihat sangat angkul. Tapi Hong Hai R tidak marah, dia malah tertawa dan berkata, kau yang mengirim undangan itu, apakah kau akan mengadakan perdagangan denganku? Ksinsuan mengangguk. Katakan perdagangan apa itu kalau para tamu sudah datang semua, baru akanku katakan. Hong Hai R melihat meja pesta yang ada di bawah, dia tertawa dan bertanya, kau mengundang orang lain? Lo Wenseng yang menjawab, dia masih mengundang Ren Lang Si Men Bao, Fukin Furen, Tai Chi Wo I Masi, Ye In Popo, dan juga Bu Kong Seng. Hong Hai R berteriak, ya, Tuhan. Semua pembunuh diundang. Jika kau tidak mempunyai 300-500 ribu tel perak, mana mungkin kau bisa membayar kami? Kata Ksinsuan, Bu Kong Seng sudah datang. Di depan mereka muncul seorang biksu tua dengan tongkatnya. Bu Kong Seng. Bu Kong Seng berumur kurang lebih 50 tahun, dia terlihat tampan, baik hati juga ramah. Yang tidak tahu sifat aslinya tentu akan tertipu oleh penampilannya dan akan menganggap kalau dia adalah seorang biksu yang baik hati. Sikapnya memang seperti seorang biksu dengan posisi tinggi. Begitu tiba di depan pagoda, dia menyapa Hong Hai R dan Lo Wenseng dengan sopan. Dengan satu tangan di depan dadanya dia memberi hormat. Amitabha. Sudah beberapa tahun ini kita tidak bertemu, bagaimana kabar kalian? Lo Wenseng tertawa dan berkata, aku tidak seperti Anda yang bernasib baik. Selama setahun Anda sudah mendapatkan keuntungan sekitar 500-600 ribu tel perak, apakah benar? Dengan rendah hati Bu Kong Seng menjawab, tidak jatidak. Aku hanya seorang biksu, aku tidak berani berbuat serakah. Aku hanya mendapatkan keuntungan sekitar 400 ribu tel perak lebih. Hong Hai R menarik nafas berkata, tahun kemarin aku hanya mendapatkan keuntungan sekitar 200 ribu tel. Aku merasa heran, zaman sudah berubah, hati orang pun ikut berubah. Mereka lebih senang menyewa seorang biksu untuk menjadi pembunuh. Besok, atau lusa, rasanya aku pun akan mencukur rambutku hingga botak dan menjadi biksu. Tiba-tiba terdengar derap langkah kuda ke arah mereka. Hanya dalam waktu sebentar kuda itu sudah mendekati tempat mereka. Dari jarak beberapa puluh meter, orang itu sudah melompat dari sadelnya, dan terbang seperti seekor elang lalu mendarat di depan mereka. Kepala dan matanya besar. Wajahnya penuh dengan cambang. Tingginya kurang lebih ada tujuh kaki. Dari orang yang ada di sana tingginya lebih dari satu kepala. Dia tampak kokoh seperti sebuah pagoda. Orang ini adalah salah satu pembunuh yang paling ditakuti orang-orang dunia persilatan, Aichiwa Imasi. Chuan Ma, Anda sudah datang. Suaranya baru terdengar, dari belakang pagoda terdengar ada yang tertawa kemudian muncul seorang nenek yang sedang berjalan ke arah mereka. Yang baru datang itu adalah Yein Popo, nenek Yein. Hang Hai R bertepuk tangan dan berkata, sangat baik. Tidak disangka, tujuh orang pembunuh bisa berkumpul di sini, ini benar-benar hari yang baik. Ren Lang dan Fukin Feran belum datang, jelas Loewen Seng. Aku sudah datang. Suaranya terdengar seperti teriakan serigala, dari ratusan langkah sudah terdengar. Penaga dalam Ksi Men Bao semakin kuat, kata Yein Popo. Terima kasih atas pujian kakak. Suaranya baru terdengar, orangnya sudah muncul dengan baju hijau seperti membawa cahaya ke depan pagoda. Dia adalah Ren Lang, Ksi Men Bao. Hanya tinggal Fukin Furan yang belum datang, kata Hang Hai R. Suara T.I.E.C.W.I. masih besar seperti guntur. Dia berkata, Fukin Furan yang paling sombong tapi selalu terlambat datang. Dengar. Dia juga sudah datang serubu kong seng. Terdengar suara kecapi sayup-sayup dari kejauhan, seseorang dengan sosok seperti Dewi terbang mendarat di depan pagoda. Itu adalah kecapi bersenar tujuh. Jika diperhatikan suara kecapi yang dipetik terdengar sangat sedih, hanya ada kesedihan bukan kemarahan. Kesedihan tidak akan melukai orang. Seperti seorang perempuan yang merindukan kekasihnya. T.I.C.W.I. masih melihat sekeliling dan berkata, perempuan itu mulai bersikap cengeng lagi. Sesudah itu dia segera duduk bersila dan memejamkan mata. Dengan penuh konsentrasi dia menolak godaan suara kecapi itu. Lo Won Seng, Ren Lang, Hang Hai R, Bukong Seng dengan cepat duduk bersila dan wajah mereka terlihat sangat serius, seperti sedang menghadapi musuh besar yang akan datang. Hanya Ksinsuan dan Yein Popo seperti tidak mendengar suara itu. Mereka seperti tidak peduli. Yein Popo adalah seorang perempuan. Godaan seperti ini pasti tidak akan mempanbaginya. Ksinsuan adalah seorang laki-laki muda, mengapa dia tidak tergoda? Karena itu dengan kaget Yein Popo mendekati Ksinsuan sambil mengetuk tongkatnya, Hai, anak muda, kau bisa menahan diri. Apa yang Anda maksud tanya Ksinsuan tidak mengerti? Yein Popo tertawa, kau masih muda tapi kau bisa menahan lagu mesum Fukin Furen, kau benar-benar hebat. Ksinsuan tertawa, apakah lagu yang dimainkannya adalah lagu mesum? Benar. Orang yang bisa menahan godaan lagunya sudah tidak banyak. Jika ilmu esilat yang dimiliki orang itu rendah maka dia akan seperti kerasukan setan, membuat pikiran menjadi tidak benar. Ksinsuan mengangkat bahunya, aku tidak merasa kalau lagunya aneh. Coba kau dengar dengan teliti, nadanya begitu sedih, seperti menangis. Kau adalah seorang laki-laki, apakah kau tidak mempunyai hati mengasihani tanya Yein Popo? Aku tidak mengerti musik, jadi aku tidak tahu apa makna dari suara kecapi itu, jelas Ksinsuan. Dia mengangkat bahunya lagi berkata, kalau kecapi itu diperuntukkan bagiku, benar-benar seperti pepatah yang mengatakan, bermain kecapi untuk diperdengarkan kepada sapi. Sepertinya terhadap nada itu kak sama sekali tidak mengerti, pantas saja, kata Yein Popo. Suara kecapi terdengar semakin nyaring. Lagu yang dimainkan terdengar semakin sedih, seperti seorang perempuan kesepian yang tidak bisa tidur di malam hari. Suara itu begitu menggoda. Lo Wenseng seperti sudah tidak bisa menahan godaan itu lagi, kepala mulai mengeluarkan keringat. Wajahnya memerah, terlihat nafsu birahinya tidak bisa dibendung lagi. Yein Popo tertawa, tiba-tiba dia berteriak, Fukin Furen, jangan mainkan kecapimu lagi, nanti ada orang yang tidak tahan. Suara kecapi itu tiba-tiba berhenti. Fukin Furen muncul. Dia seorang perempuan cantik. Rambutnya yang hitam tampak bergelombang. Wajahnya berbentuk oval, alisnya berbentuk bulat seperti gungcuan. Matanya bening seperti air, pinggangnya ramping, dadanya penuh, benar-benar sangat cantik dan menggoda. Dia memapuah sebuah kecapi bersenar tuju. Dengan pelan-pelan dia berjalan menuju pagoda itu. Sambil tertawa dia berkata, kakak Yein, kau sudah datang. Maaf adik datang terlambat, harap memakluminya. Lo Wenseng, Bukongseng, Aichiwe Imasi, dan Ren Langsi menbau segera berdiri. Hanya Hang Hai R merasa sedikit kesulitan. Dia tidak bisa berdiri. Dengan malu dia berkata, Fukin Furen, ilmumu semakin hebat. Aku. Fukin Furen tampak marah dan berkata, kau masih menyusu. Beberapa tahun Iyagi baru mencariku. Lo Wenseng tertawa terbahak-bahak. Metu Fukin Furen bergerak. Dia sudah melihat Ksinsuan dan tertawa, apakah kau adalah Ksinsuan? Ksinsuan mengangguk dan menjawab, benar, nama yang aneh kata Fukin Furen. Ada yang bernama Anjing Hitam, Anjing Putih, dan Kucing Belang, Ksinsuan bukan nama yang aneh bukan? Dengan genit Fuki Infuren tertawa, hatiku paling lemah menghadapi hal seperti ini. Begitu membaca nama Ksinsuan, aku mengambil keputusan untuk datang ke sini. Tapi aku tidak tahu apa kesulitanmu, apa mungkin aku bisa membantu? Silakan duduk semuanya undang Ksinsuan. Ketujuh pembunuh itu segera mengelilingi meja dan duduk di sana. Ksinsuan mengisi cawan-cawan itu dengan arak dan berkata, kalian adalah orang-orang terkenal di dunia persilatan. Hari ini kalian telah datang ke sini dari jauh, aku merasa sangat berterima kasih. Karena itu, aku akan bersulang untuk kalian. Sesudah itu dia langsung meneguk arak yang ada di cawannya hingga habis. Ketujuh pembunuh itu, tidak ada seorang pun yang mengikutinya minum. Mereka hanya tersenyum melihat kelakuannya. Ksinsuan tersenyum dan berkata, dalam arak tidak ada racun, kalian tidak perlu meragukannya. Ketujuh pembunuh itu tidak bergeming. Mengapa kalian tidak mau minum? Tanya Ksinsuan. Karena kami tidak pernah minum arak suguhan orang lain, jelas Tai Chiwe Imasi dengan dingin. Mengapa? Tanya Ksinsuan. Karena kau terlalu banyak membunuh orang, jawab Tai Chiwe Imasi. Apa hubungan semua itu dengan minum arak Ksinsuan bertanya aneh? Orang yang memiliki dosa yang sudah bertumpuk seperti gunung tidak boleh minum sembelarang arak. Sekalipun arak itu tidak beracun, tetap akan menjadi racun, jelas Tai Chiwe Imasi. Kalau kalian takut setelah minum kalian akan kehilangan nyawa, lebih baik kita makan daging panggang saja, kata Ksinsuan. Dengan pisau belati tajam yang dikeluarkan dari balik baju bagian dada, dia menusuk seekor tikus dan memberikannya kepada Fukin Furen dan berkata, Nyonya, silakan Anda makan dulu. Fukin Furen tampak mengerutkan dahinya dan berkata, Aku ingin muntah melihat daging itu, bagaimana mungkin aku bisa makan daging itu? Daging manusia boleh dimakan, mengapa daging tikus tidak boleh dimakan? Aku hanya membunuh orang tapi tidak pernah memakan daging manusia, bawa sana, bawa pergi. Ksinsuan memberikan daging tikus itu kepada Yein Popo, apakah Popo pernah makan daging seperti ini? Yein Popo menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan aku tidak berani makan tapi aku memang tidak mau. Ksinsuan menawarkan kepada Hang Hai R, bagaimana dengan kau? Dengan tertawa Hang Hai R menjawab, aku makan apapun tapi tidak makan makanan yang dimasak orang lain. Apakah kau takut diracun? Tanya Ksinsuan. Benar, prinsipku adalah hati boleh menjahati orang lain tapi harus mewaspadai orang lain yang berniat jahat, jawab Hang Hai R. Apakah benar kau tidak berniat jahat kepada orang lain? Ksinsuan ingin tertawa. Benar, aku hanya membunuh, tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, berbuat jahat itu adalah pelanggaran hukum, jawab Hang Hai R. Kata Ksinsuan, itu adalah perkataan yang aneh. Dia membalikan badan menatap renlang Ksi Men Bao, Tai Chi Wai, Bukong Seng, dan Lowen Seng, lalu bertanya, apakah kalian berempat ingin makan sekarang? Serentak keempat kepala menggeleng. Melihat mereka tidak ingin makan, Ksinsuan tidak memaksa lagi, dia berkata, kalian tidak mau makan, biar aku yang makan sendiri, aku tidak mempunyai hobi lain, kecuali makan orang seperti tikus. Begitu mendengar kata-katanya, wajah ketujuh pembunuh itu langsung berubah. Ksinsuan tidak melihat mereka, dia sedang makan daging tikus dengan lahap. Tai Chi Wai dengan dingin dan dengan hawa membunuh melihat ke arah Ksinsuan, akhirnya dia tidak tahan lagi dan bertanya, Bocah, apa maksudmu? Ksinsuan berlagak bodoh dan bertanya balik, Hah? Apa? Kau menjamu kami dengan ketujuh ekor tikus itu, apa maksudmu? Tanya Tsa Chi Wai dengan dingin. Sambil makan Ksinsuan menjawab, di daerah ini sedang dilanda wabah tikus yang dasyat, tikus selalu merusak makanan, dengan memakan seekor tikus, aku merasa bisa mengurangi pengerusakan yang dilakukan oleh tikus-tikus itu. Sebuah kalimat yang mengandung dua arti, kata Lawen Seng. Benar, apakah kau menganggap kami adalah tujuh ekor tikus dan ingin memakan kami? Tanya Hang Hai R sambil tertawa. Ksinsuan tetap makan dengan nikmat lalu dia menjawab, Alasan yang lainnya adalah di daerah ini sedang musim kemarau, banyak tanah menjadi kering dan para petani tidak bisa bercocok tanam karena itu orang-orang yang kelaparan sangat banyak, Aku mempunyai daging tikus yang bisa dimakan, itu pun sudah cukup beruntung. Dia memakai bahasa, alasan yang lainnya adalah Tanda petik. Berarti dia mengakui perkataan Hang Hai R karena itu aja ketujuh pembunuh itu segera berubah. Ren Lang Si Men Bao berdiri, dia tertawa dingin dan berkata, Bocah, sekarang jawab yang benar, siapakah sebenarnya? Aku adalah Ksinsuan. Ren Lang Si Men Bao tampak dipenuhi dengan nafsu membunuh, Apa benar kau adalah Ksinsuan? Ksinsuan mengangguk, Benar, selama 10 tahun aku belajar ilmu silat pada saat pulang ke kampung halaman aku melihat banyak mayat bergelimpangan di bawah, Sanak saudara dan keluarga tidak ada satupun yang masih hidup, Apakah kau tidak akan merasa Ksinsuan sedih? Apa hubungan semua itu dengan kami? Tanya Ren Lang Si Men Bao. Memang tidak ada hubungannya, jawab Ksinsuan. Kalau begitu, apa maksudmu dengan mengundang kami ke sini? Tanya Ren Lang Si Men Bao lagi. Aku hanya ingin meminjam sesuatu. Tanda petik. Lawen Seng tertawa dan berkata, Kalau kau menyuruh kami menyumbangkan uang untuk menolong orang-orang yang terkena bencana, kau salah tempat. Aku hanya ingin meminjam sehelai kertas dari kalian, jelas Ksinsuan. Apa? Hanya sehelai kertas tanya Ren Lang Si Men Bao dengan terpana. Benar, itu adalah undangan, kata Ksinsuan lagi. Apa? Undangan wajah Ren Lang Si Men Bao tampak berubah. Benar, bukankah bulan lalu kalian bertujuh mendapatkan undangan dari seseorang yang sangat terkenal? Dia mengundang. Kalian bertujuh bulan depan tanggal satu untuk menghadiri pesta di rumahnya, apakah benar? Ren Lang Si Men Bao terus memelototi Ksinsuan dan bertanya, Mengapa kau bisa tahu? Kau tidak perlu tahu aku mendapatkan kabar ini dari mana, bila perkiraanku ini benar, hal ini saja sudah cukup bagiku, kata Ksinsuan. Kau meminjam undangan itu untuk apa? Tanya Lawen Seng. Untuk mencari pekerjaan, jawab Ksinsuan. Coba kau perjelas sedikit maksudmu, kata Lawen Seng. Ksinsuan mengangkat bahu dan menjawab, Aku hanya ingin tahu, bila aku membawa ketujuh undangan itu untuk bertemu dengan orang terkenal itu, perlakuannya pasti akan lain kepadaku, dan dia akan memberi pekerjaan padaku di sana. Lawen Seng tertawa terbahak-bahak, Betul. Tidak ada yang salah. Tapi apakah kau yakin kami akan meminjamankannya kepadamu? Ksinsuan tertawa, Kalau kalian tidak mau memberikannya, aku akan mundur dan menjalankan rencana kedua. Lawen Seng tertawa, Apa rencana keduamu kepala manusia? Jawab Ksinsuan. Lawen Seng tertawa terbahak-bahak lagi, Lucu. Ini sangat lucu. Bocah, Jika kau bisa memenggal kepala kami bertujuh, itu lebih baik dibandingkan membawa tujuh kertas undangan. Ksinsuan mengangguk dan berkata, Benar. Aku akan memulainya dari tuan, Apakah tuan akan memberikan undangan itu kepadaku? Lawen Seng tertawa, Lebih baik kau tanyakan saja kepada yang lain. Ksinsuan mengangguk. Dia memakan daging tikusnya yang terakhir, kemudian mengambil pedang yang berada di sisinya dan berkata, Silahkan mengikutiku. Dia berjalan ke sebuah tanah kosong. Lawen Seng mengikutinya sambil membawa tongkat. Ksinsuan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Sambil tersenyum dia berkata, Kau dulu atau aku dulu? Kau seorang angkatan muda. Jadi kau dulu jawab Lawen Seng sambil mengangkat tongkatnya. Ksinsuan tidak banyak bicara lagi, Tangan kanannya mengangkat pedang siap untuk menusuk. Dengan berkonstrasi penuh dia melihat Lawen, kemudian pedang terus menusuk ke arah Lawen Seng. Tubuhnya bergearak dengan cepat seperti kelinci yang sedang berlari. Pedang panjang dengan cepat menusuk ke wajah Lawen Seng. Dengan cepat kaki kanan Lawen Seng bergeser ke belakang. Pedang melewati sisi tubuhnya dan tongkat yang dipegangnya pun mulai memukul ke arah kepala Ksinsuan. Ini adalah sebuah jurus yang sangat lihai. Persamaan dari ketujuh pembunuh itu adalah setiap kali bertarung dengan orang lain, mereka tidak akan pernah mau menggunakan banyak jurus. Kalau bisa hanya dengan satu jurus saja mereka bisa mematikan gerakan musuh. Karena itu Lawen Seng mengeluarkan jurus pertamanya dan ini adalah jurus yang paling lihai. Tapi Ksinsuan bukan seperti yang dia pikirkan, hanya sebagai orang yang tidak ternama. Sekarang terlihat badannya berputar. Dengan lincah dia menghindari tongkat itu tapi gerakan pedang panjang itu tidak berubah, terus menusuk ke wajahnya. Jika ingin tahu bagaimana seseorang apakah pesilat tangguh atau bukan, dengan melihat satu jurusnya saja, sudah pasti akan ketahuan. Begitu melihat Ksinsuan bisa menghindar dan menyerangnya dengan jurus aneh, dia sudah tahu kalau orang yang berada di depannya bukan orang yang diperkirakannya selama ini, orang yang tidak terkenal. Karena itu dia tidak akan menganggap penteng musuhnya. Tongkat diangkatnya, dia menahan serangan pedang Ksinsuan yang menyerangnya. Tongkat bagian atas kembali menyerang ke arah kepala Ksinsuan. Benar-benar adalah jurus membunuh yang aneh dan sulit untuk ditahan. Kepala Ksinsuan sedikit dimiringkan, tapi kaki kirinya diangkat. Buk. Pinggang Lawen Seng terkena tendangan dan tanpa terasa diang mundur tiga langkah. Ksinsuan seperti bayangan yang terus menempelnya. Pedangnya terus berputar dan menyerang dengan jurus-jurus aneh. Lawen Seng pun tidak bertindak ceroboh. Dengan cepat dia menghindari tiga serangan Ksinsuan kemudian dia membentak. Dia sudah mengeluarkan jurusnya yang terkuat. Angin yang dibawa oleh tongkat, membawa daun kering yang berada di tanah berhamburan. Ksinsuan dengan tenang berusaha mengatasi. Dia mi loncat ke atas, ketika berada di atas kira-kira beberapa meter jaraknya dari tanah kemudian berputar. Pedang mulai dimainkan. Cahaya berkilau membuat orang-orang di sana menjadi esilau kemudian dia bergerak ke pinggir. Semua berlangsung hanya sebentar. Begitu Ksinsuan bergerak ke pinggir, tempat di mana dia berhenti tiba-tiba terlihat ada insinyur merah yang turun dari langit. Air merah itu tidak lain adalah darah yang menyembur ke atas. Seperti air mancur menyembur ke atas kemudian menciprat kemana-mana, lalu turun seperti insinyur hujan. Beruk. Lawen Seng roboh. Kepalanya sudah hilang. Kepala Lawen Seng berada di tangan Ksinsuan. Kepala yang terlihat masih berdarah, mulutnya terbuka lebar seperti ingin berteriak. Tai Chi Wai, Ye In Popo, Bukong Seng, Hang Hai R, Ren Lang Si Men Bao, dan Fukin Furan melihat semua kejadian itu dengan meta membalak. Dari ekspresi mereka seperti itu bisa terlihat kalau mereka tidak mempercayai bahwa semua ini adalah kenyataan. Mereka mengira ini semua adalah ilusi. Benar, jika saat itu ada orang dari kalangan persilatan yang melihat kejadian itu, mereka pun pasti tidak akan percaya dengan apa yang telah terjadi. Karena kisah Sou, tujuh orang pembunuh di hati setiap orang dunia persilatan adalah orang-orang misterius dan lihai. Mereka hanya bisa membunuh dan tidak akan terbunuh oleh siapapun, tapi hari ini ada satu dari ketujuh pembunuh yang kehilangan nyawanya oleh seorang yang tidak terkenal dan dalam tiga jurus, kepala Lawen Seng sudah berpindah tempat. Karena itu keenam orang yang tersisa seperti terjatuh ke wadah es wajah mereka pucat 12 metu dengan kaget melihat ke arah Ksin Suan. Semenjak mereka mulai terkenal, mereka tidak pernah merasa takut tapi sekarang mereka mulai merasa bulu kuduk mereka merinding. Ksin Suan pelan-pelan berjalan ke depan mayat Lawen Seng. Dia menurunkan pedangnya. Dari balik baju Lawen Seng dia mengeluarkan undangan itu dan memasukkannya ke dalam bajunya, kemudian berjalan kembali ke meja pesta itu lalu duduk di sana. Kepala Lawen Seng diletakannya di atas meja pesta itu. Dengan ujung pedang, dia menusuk lagi seekor tikus yang sudah matang, lalu memberikan kepada Hang Hai Erden bertanya, Apakah kau mau memakan ini? Wajah Hang Hai Erden tampak berubah, tapi dia berusaha menenangkan dirinya dengan care, tertawa, Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau kau tidak mau makan, akulah yang akan memakannya, kemudian Ksin Suan mulai memakan daging tikus itu. Hang Hai Erden melihat Ksin Suan yang sedang memakan daging tikus. Dia merasa Ksin Suan seperti sedang memakannya. Dia segera merasa tidak enak hati. Dia bertanya, Apakah kau mengira kau bisa memakanku? Ksin Suan tidak menjawab. Dengan cepat dia menghabiskan tikus panggang itu kemudian dia bertanya kepada Hang Hai Erden, Apakah kau akan memberikan undanganmu padaku? Kalau kau bisa memenggal kepalaku, kau pasti bisa mengambil undangan itu. Sambil bicara dia pun berdiri. Dia menurunkan sepasang roda matahari dan bulan. Ksin Suan tertawa, dia menghabiskan arak yang berada di dalam cawan terlebih dahulu kemudian mengambil pedangnya lalu berdiri, kemudian dia berjalan lagi ke tanah kosong. Hang Hai Erden membawa sepasang roda bulan dan matahari lalu mengikutinya ke tanah kosong itu. Biasanya Hang Hai Erden adalah orang usil dan lincah. Dia sering mengajak bergurau pada musuh yang ditemuinya. Tapi sekarang dia seperti berubah menjadi orang lain. Dia tampak sangat serius. Dia meletakkan dua rodanya di depan dadanya. Sepasang matanya melihat Ksin Suan. Dengan keadaan siap dia menunggu serangan Ksin Suan. Tapi Ksin Suan bertanya sambil bergurau, siapa dulu yang akan mulai? Siapa saja boleh, jawab Hang Hai Erden. Perkataan siapa saja boleh baru saja diucapkan, tapi dia sudah menyerang. Sepasang rodanya terus berputar-putar di depan Ksin Suan kemudian roda yang berada di tangan kiri menyerang perut Ksin Suan. Ksin Suan tidak menghindar malah menusukan pedangnya ke dada Hang Hai Erden. Dilihat sekilas, kerus seperti ini akan membuat kedua belah pihak terluka. Begitu juga dengan jalan pikiran Hang Hai Erden. Dia tidak ingin mati bersama dengan musuhnya, segera dia miringkan tubuhnya selangkah untuk menghindari tusukan pedang, kemudian sepasang roda itu melancarkan serangan lagi. Tubuh Ksin Suan berputar membentuk setengah lingkaran, pedangnya ikut berputar di depan dadanya tapi tidak ditusukan. Hang Hai Erden dengan tergesa-gesa mengangkat sepasang rodanya untuk menahan serangan pedang Ksin Suan. Terdengar dua senjata beradu. Dia menghindari gerakan pedang Ksin Suan kemudian roda mataharinya menyerang ke arah perut Ksin Suan. Tapi begitu jurus Hang Hai Erden keluarkan, tubuh Ksin Suan sudah menghilang dari hadapannya. Hang Hai Erden terkejut, kemudian di belakang lehernya, dia merasakan hawa pedang mendekat. Karena kaget dia jongkok. Dia menghindar juga tidak lupa untuk tetap menyerang. Tangan kanan menyerang ke belakang. Terima kasih. Pedang yang tadi menyerang ke arah leher Hang Hai Erden, di tengah-tengah malah berhenti, arahnya berbelok, menusuk ke bawah. Karena itu serangan Hang Hai Erden seperti hadiah yang sengaja diantarkan kepada Ksin Suan. Terdengar suara chat, tangan kanan Hang Hai Erden berikut roda mataharinya terputus hingga jatuh ke tanah. Darah terus bermunkratan. Mu'ua'ah. Hang Hai Erden berteriak dengan keras dan amruk ke tanah. Tapi Hang Hai R. tidak lama menahan rasa sakitnya, karena itu begitu melihat dia akan roboh, Ksinsuan sudah melancarkan jurus lanjutannya. Ujung pedang tampak berkilau, dan kepala Hang Hai R. segera terbang mencelat beberapa meter dari tubuhnya. Taichi Weiden yang lainnya karena kaget, secara bersamaan mereka berdiri. Ksinsuan seperti orang senang kebersihan. Dengan cepat dia menghindar dari hujan darah itu kemudian berjalan kembali ke tempatnya. Dia mengambil undangan milik Hang Hai R. kemudian memungut kepala Hang Hai R. yang terjatuh. Dia meletakkan kepala Hang Hai R. di atas meja pesta itu dan duduk kembali di sana. Melihat mereka berlimat, dia tertawa, kalian jangan tegang seperti itu. Silakan duduk. Taichi Weiden lainnya melotot. Mereka terpaku melihat keadaan. Ini. Dengan ujung pedangnya Ksinsuan menusuk seekor tikus. Panggang lagi, dan memberikannya kepada Bukong Seng. Satu ekor ini kusiapkan untuk Biksu. Bukong Seng marah dan berkata, Biksu tidak boleh makan daging. Ksinsuan tertawa, apakah Biksu boleh membunuh orang? Membunuh orang belum tentu perbuatan yang jahat. Ksinsuan mengangguk. Masuk akal juga, apakah kau akan memberikan undangan itu padaku? Bukong Seng tertawa dingin, Biksu tidak percaya kepada ilmu sesat, karena itu aku ingin mencoba tajamnya pedangmu dengan taruhan kepalaku. Ksinsuan makan daging tikus lagi. Bukong Seng seperti mempunyai perasaan akan dikalahkan oleh Ksinsuan, tapi dia adalah seorang Biksu jahat yang sudah banyak membunuh dan nama besarnya dibangun selama berpuluh-puluh tahun itu tidak mengijankannya untuk tunduk begitu saja kepada Ksinsuan. Karena itu dia terlihat seperti Biksu tegar. Dia membawa tongkat Biksunya lalu berjalan ke tanah kosong itu dan menunggu pertarungan yang mempertaruhkan hidup dan mati dengan Ksinsuan. Ksinsuan tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Dia masih asyik makan daging tikus hingga habis dan eminum secawan arak, dia membersihkan mulutnya setelah itu baru membawa pedangnya ke arah tanah kosong. Silakan-silakan. Kemudian pedang dan tongkat bergerak secara bersamaan. Pertarungan sengit pun dimulai lagi. Tai Chi Wai, Ren Lang Si Men Bao, Fukin Furan, dan Ye In Popo terus mengikuti gerakan Ksinsuan dan Bukong Seng. Tapi mereka sudah tidak peduli apakah Bukong Seng akan kalah atau menang. Mereka hanya mengkhawatirkan keselamatan diri mereka sendiri. Mereka sangat mengetahui bagaimana kemampuan ilmu silat Loewen Seng dan Hang Hai R. Tapi hanya bertarung beberapa jurus dengan Ksinsuan mereka sudah mati di bawah pedang Ksinsuan. Apakah mereka berempat bisa menang dari Ksinsuan? Mereka sudah tahu jawabannya. Apakah ada yang tahu identitas orang itu tanya Ye In Popo? Aku tidak pernah mendengar tentangnya jawab T.I.E.C.W.I. Ilmu pedangnya sangat aneh. Aku tidak pernah melihat ilmu pedang seperti itu, kata Ren Lang Si Men Bao. Dia seperti jatuh begitu saja dari langit, tapi mengapa dia sengaja mencari kita tanya Fukin Furan? Dia menginginkan undangan kita, apakah benar dia ingin berdagang dengan kita tanya Ye In Popo? Kakak Ye In, apakah kau akan memberikan undanganmu kepadanya tanya Ren Lang Si Men Bao? Aku belum mau pensiun dari dunia persilatan jawab Ye In Popo sambil tertawa dingin. Benar. Lebih baik kita tidak memberikan undangan kita kepadanya. Seumur hidup kita telah memperjuangkan nama kita, masa kita akan menghabiskannya dalam waktu sekejap, kata Ren Lang Si Men Bao. Melihat keadaan seperti ini, tidak memberikannya juga akan sulit, kata Fukin Furan dengan nada khawatir. Ren Lang Si Men Bao melihat teman-temannya dan berkata, kita bertujuh selalu menjalankan pekerjaan masing-masing, tidak pernah bergabung. Apakah kali ini? Taichi Wei segera menjawab, kali ini pun aku tidak akan bergabung. Apakah kau mempunyai keyakinan bisa mengalahkan dia tanya Fukin Furan? Tidak Ti E Chi Wei menggelengkan kepala. Kalau begitu, kau ingin mencobanya tanya Fukin Furan? Taichi Wei tertawa dan menjawab, tidak, aku juga bukan orang yang tidak terkalahkan juga belum tentu akan menang, karena itu jika perlu. Ah ah ah. Kata-katanya belum selesai, Yein Popo dan Fukin Furan sudah menjerit. Karena pertarungan antara Ksinsuan dengan Bukong Seng sudah bisa terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah memasuki jurus ke-10, ilmu pedang Ksinsuan ternyata lebih unggul dari Bukong Seng. Dengan jurus aneh dia membacok hingga tangan Bukong Seng putus. Bukong Seng berteriak, dia menjatuhkan tongkatnya dan segera lari. Kalau kau akan pergi, tinggalkan kepalamu dulu seru Ksinsuan. Diiringi suara bentakan, pedang pun dilemparkannya. Pedang melesat sangat cepat seperti kilat. Hanya dalam waktu singkat pedang itu sudah menyusul tubuh Bukong Seng dan melewati belakang leharnya. Karena itu keadaan Bukong Seng seperti seekor burung yang sedang terbang dan terkena panah, lalu dari langit jatuh ke bumi. Kemudian Ksinsuan menenteng lagi sebuah kepala yang darahnya masih menetes-netes, dia kembali lagi ke dekat meja pesta itu dan kepala itu dijajarkan dengan dua kepala yang sudah dipenggal sebelumnya. Kemudian dia menusuk lagi seekor tikus panggang dan memberikannya kepada Tai Chi Wee. Tai Chi Wee belum menunggu Ksinsuan bicara, dia sudah menendang Gucci Arak dan dia mundur. Perhitungan dia adalah, kalau perlu aku akan melarikan diri. Gucci Arak ditendang hingga seperti sebuah peluru yang melesat ke dadah Ksinsuan. Tapi refleks Ksinsuan sangat cepat. Di luar dugaan, terlihat badannya miring ke kanan dan tangan kirinya melayang, dia sudah menjemput Gucci Arak itu kemudian tubuhnya berputar, Gucci itu dilemparnya lagi. Kali ini Gucci bergerak lebih cepat dibandingkan tadi. Hanya dalam sekejap sudah berada di belakang punggung Tai Chi Wee. Tai Chi Wee yang sudah mi larikan diri dengan jarak 10 meter lebih, begitu mendengar ada suara desingan, dia segera jongkok kemudian menjulurkan tangannya. Gucci Arak yang datang ke arahnya segera dipecahkan. Karena Gucci Arak itu pecah maka pecahan dan arak pun bermunkratan, membuat seluruh kepala dan wajahnya basah oleh arak. Dia ingin meloncat dan kabur tapi di depannya sudah ada bayangan yang menghadang. Lehernya terasa sakit. Begitu melihat dengan teliti, ternyata sebuah pedang sudah berada di tenggorokan dia. Bukan main kaget dirinya. Begitu cepat gerakan Ksinsuan. Begitu cepat gerakan pedangnya. Dia bukan manusia, melainkan dewa pedang. Taichi Wee adalah pembunuh yang membunuh orang tanpa mengedipkan matanya, tidak pernah merasa takut kepada siapapun dan kepada apapun, tapi sekarang wajahnya terlihat pucat karena ketakutan. Tubuhnya pun gemetar. Kedua tangannya diangkat. Berarti dia tidak akan melawan. Dengan suara gemetar dia berkata, Aku, aku terima kekalahan ini. Ambilah undanganku. Ksinsuan melihatnya kemudian tertawa dengan es inis. Masih, kau benar-benar memalukan. Kepala Taichi Wee terus mengeluarkan keringat dingin. Di antara ketujuh pembunuh, kau paling tinggi, besar, dan wajahmu penuh dengan cambang, dari luar terlihat sangat jantan, tapi ternyata kau yang paling tidak punya harga diri. Dengan gemetar Taichi Wee berkata, Undangannya, ada di bajuku. Aku menginginkan undangan itu dan juga menginginkan kepalamu seru Ksinsuan. Wajah Taichi Wee segera berubah, kau. Kau belum habis kata itu diucapkan, tenggorokan sudah terbuka lebar. Darah bermunkratan kemana-mana. Kepalanya sudah meninggalkan leharnya. Ksinsuan mengambil undangan dari balik bajunya. Dia kembali menenteng kepala Taichi Wee dan kembali lagi ke meja pesta itu. Tampak Yeinpopo, Fukinfuren, dan Renlangksi menbawa berdiri dalam satu baris, mereka seperti akan bergabung untuk Mi lawan Ksinsuan. Ksinsuan tertawa seperti tidak melihat tingkah mereka. Dia duduk kembali dan meletakkan kepala itu ke dalam tiga barisan kepala manusia. Tolong jawab dua pertanyaanku kata Yeinpopo. Katakan saja Ksinsuan menjawab. Kami bertiga bergabung juga, sepertinya masih bukan tandinganmu karena itu aku harus mati dengan jelas. Jika mati tanpa mengetahui apa-apa, rohku akan penasaran. Benar. Ini masuk akal jawab Ksinsuan. Pertanyaan pertama siapa sebenarnya dirimu? Dan datang dari mana? Sejak dulu sebelum kau membunuh orang, apakah kau pernah membunuh orang dengan alasan jelas? Tanya Ksinsuan. Yeinpopo tidak bisa menjawab. Banyak orang mati di tanganmu, mereka pun tidak tahu mengapa mereka harus mati. Mengapa pada saat giliranmu akan mati, kau malah harus tahu apa alasannya? Yeinpopo bengong tidak bisa menjawab. Lalu apa pertanyaan kedua? Tanya Ksinsuan. Pertanyaan kedua adalah, untuk apa kau ingin mendapatkan kepala dan undangan kami? Tanya Yeinpopo. Bukankah tadi aku sudah mengatakannya? Ksinsuan balik bertanya. Aku tidak percaya, kata Yeinpopo. Percaya atau tidak, terserah padamu, kata Ksinsuan. Bila kau ingin dipercaya oleh orang penting, caramu ini salah, jelas Yeinpopo. Oh ya? Aku bisa mengenalkanmu padanya dan aku jamin da akan mempekerjakanmu, bagaimana tawar Yeinpopo. Terima kasih. Tapi aku lebih suka berusaha sendiri. Jika mengandalkan tenaga orang lain, itu tidak cocok dengan sifatku, jelas Ksinsuan. Katakan kepada aku, apakah kau pun seorang pembunuh bayaran tanya Yeinpopo sambil menarik nafas? Benar. Apakah kau membunuh demi uang? Benar. Lalu siapa yang menyewamu aku sendiri? Yeinpopo tertawa kecut, sepertinya kami akan mati tanpa tahu alasannya. Di dunia banyak orang mati tanpa sebab, apakah kalian juga ada pengecualian? Yeinpopo tampak sudah bertekad maju terus. Dia memukulkan tongkatnya ke tanah dan berkata kepada Fukin Furan dan Ren Lang Si Men Bao, kalian berdua, hari ini kita tidak boleh bertindak egois. Kita berada di atas perahu yang sama dan kita harus mendayung bersama, jika tidak kita semua akan mengalami nasib yang sama. Ayo, semangatlah.